A, A, C, M, H, C, B, D, C, A, Sinamba Shalom orang tua dan anak-anak yang dikasih Tuhan Jumpa lagi di Bina Iman Khusus Anak Kami menghimbau orang tua untuk selalu menemani anak-anak Menyaksikan dan mendengarkan Bina Iman Khusus Anak Firman Tuhan hari ini diambil dari Galatia 6 ayat 2 Kita akan baca bersama-sama Galatia 6 ayat 2 bertolong-tolonglah menanggung bebanmu Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus Amin Mengapa sih kita harus saling menolong atau suka menolong? Karena kita mau belajar seperti Tuhan Yesus Semasa hidupnya Tuhan Yesus suka menolong Mulai saat Tuhan Yesus masih kecil Tuhan Yesus suka menolong ayah dan ibunya Seperti yang adik-adik lihat gambar di belakang Kak Jin Ini adalah gambar Tuhan Yesus ketika menolong ayahnya yang bekerja sebagai tukang kain Lalu Tuhan Yesus bertumbuh semakin remaja Lalu semakin dewasa Tuhan Yesus pun memulai pelayanannya Di pelayanannya ini Tuhan Yesus juga suka menolong loh adik-adik Coba Tuhan Yesus mau menolong apa ya? Kita lihat gambar berikutnya Ini Tuhan Yesus menolong orang yang sedang mengalami kesusahan Ini terjadi saat di perkawinan di Kana Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur Dimana Tuhan yang mengadakan pesta sedangkan mengalami kesusahan ketika kehabisan anggur Nah Tuhan Yesus melakukannya dengan hati yang senang Lalu apalagi ya Tuhan Yesus juga suka menolong orang yang menderita sakit Gambar ini adalah ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang pengemis yang buta Lalu pengemis ini menjadi dapat melihat kembali karena Tuhan Yesus sudah menolongnya Lalu apalagi Tuhan Yesus juga menolong orang-orang yang kelaparan Ini Tuhan Yesus memberikan makan sekitar 4.000 orang Hanya dengan 7 roti dan beberapa ikan saja Wah luar biasa ya Tuhan kita Hebat sekali Tuhan Yesus Nah sebagai anak-anak Tuhan kita juga harus meneladani Tuhan Yesus Yang suka menolong Lalu bagaimana sih caranya supaya kita bisa menolong? Nah hati kita harus penuh dengan kasih Tuhan terlebih dahulu nih adik-adik Kita harus mau mengasih sesama kita Supaya saat kita mau melakukan atau kita mau menolong Kita melakukannya dengan bersuka cita Lalu siapa saja sih yang harus kita tolong? Semua orang kita bisa mulai dari keluarga dulu nih Papa, mama, kakak, adik Lalu kita juga bisa menolong teman-teman kita Lalu kita juga bisa menolong tetangga kita Mungkin saat ini ada tetangga yang sedang sakit Kita bisa memberikan obat atau memberikan makanan Dan juga bahkan mendoakannya Masih ingat dengan pujian yang mengatakan seperti roti dan mentega Kak Ejen disini sudah bawa roti Tidak-tidak tahu ya ini roti tawar gak ada rasanya Tapi ketika roti ini disatukan dengan mentega Ini nanti akan dapat menjadikan sebuah rasa Kita bisa memberikan topping keju, bisa beri gula, bisa coklat Dan roti tawar ini rasanya menjadi semakin enak Semakin nikmat Nah seperti pujian yang katakan Kau temanku, ku temanmu Kita selalu bersama Seperti mentega Dengan roti Ku akan menolongmu Mendorongmu terus maju Dan bila kau bersedih Ku akan membuatmu suka cita Pasti ingat ya lagu pujian ini Yuk adik-adik Lakukan semuanya dengan hati yang bersuka cita Tidak boleh dengan hati atau wajah yang cemberut Karena jika kita mau tolong menolong Jika kita suka menolong Kita dapat menyenangkan hati Tuhan Orang lain pun yang melihat juga senang Apalagi diri kita sendiri Kita juga senang Kita juga bersuka cita Yuk jadi anak yang suka menolong ya God bless you Say M Say B Say A Sinamba